Saudara akibat korsleting di bagian mesin, sebuah minibus hangus terbakar di jalan tol TB Simatupang, Jakarta Selatan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun arus lalu lintas di tol mengalami kemacetan panjang. Api terus membesar dan membakar seluruh badan minibus di tol Jor, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada selasa malam. Mobil yang ditumpangi satu keluarga ini mengalami korsleting pada bagian mesin hingga mengeluarkan percikan api dan merambat ke seluruh mobil. Beruntung, tiga orang penumpang yang berada di dalam mobil dari arah tanggerang ini langsung meminggirkan kendaraan dan dengan cepat menyelamatkan diri sebelum api membesar. Setelah berhasil memadamkan api, petugas langsung memindahkan badan mobil di tol Jor, Simatupang. Proses pemindahan terkendala padatnya lalu lintas di dalam tol. Hal ini sempat mengakibatkan kemacetan lalu lintas. Sekitar satu jam kemudian, petugas akhirnya dapat membawa badan mobil itu dari tempat kejadian. Lampu mati, lampu mati, lampu mati. Saya nyalain lampu azar, terus mau minggir, musah cek, ada apa nih lampu mati. Nah, saya minggir, tiba-tiba sudah ada api. Tepat, tepat sekali. Bahkan saya sempat, asep itu, ada asep langsung ada hapu. Langsung gede, jadi keluarga saya suruh keluar. Sudara seorang pria di Jember, Jawa Timur menjadi sasaran amuk masa karena kepergok memboboh toko pada selasa malam. Pelaku diketahui adalah warga ataupun akan mencuri saat memanjat dinding dan juga merusak toko di kawasan desa Dukuh. Mencek, kecamatan Sukor Rambi, Jember, Jawa Timur. Pelaku yang merupakan residivis dengan kasus pencurian ini telah dua kali memboboh toko. Untuk mencari bukti tambahan, polisi mendatangi lokasi kejadian dan memeriksa pemilik toko. Sejumlah barang bukti disita seperti uang dan satu buah obeng untuk mencongkel pintu. Karena ada yang tahu anak kecil saat menaiki gendeng itu, akhirnya lapor kepada tetangga, akhirnya menyebalak, mengepung rumah tersebut orang-orang itu. Karena dilihat pun juga diketahui sekelebatan seorang laki-laki ini. Akhirnya dengan adanya laporan tersebut, saya datang ke lokasi untuk mengamankan tersangka. Terima kasih telah menonton!